Calo itu pasti dapat komisi Nah kalau calo kebaikan komisinya dari pusat Orang-orang yang selalu mengajak Ayo ngaji, ayo jamaah, ayo jumatan Tinggalkan masyarakat, ini calo-calo kebaikan ini Komisinya langsung dari Allah SWT Nah ini terkadang yang perlu kita terus untuk semangat Karena terkadang sebab labilnya iman kita Ngajak orang lain melakukan kebaikan itu Wadang semangat kadang males Apalagi kalau yang diajak itu udah gak respon Sudah begitu masih curiga macem-macem Itu tantangan itu Padahal kita mengajak saja, yuk sholat Andai yang kita ajak mau sholat Pahala kita kecuali pahala sholat yang kita lakukan Kita juga dapat pahalanya Orang yang kita ajak itu tadi Tanpa mengurangi pahala dia Kalau satu orang Andai bersamaan dengan hidayanya Allah Kita ngajak sepuluh orang datang ke majid Sebab ajakan kita Masya Allah tinggal ngalikan Kita dapat pahala sendiri atas sholat kita Plus Tambahan Pahala sepuluh orang Yang sholat sebab ajakan kita Tanpa mengurangi pahala mereka Itu Utamanya kalau kita mau ngajak Orang lain Andai karena satu dua hal Yuk ngaji ternyata mungkin hujan deras Kita gak punya motor Jauh dari majid Payung pun gak ada Kita gak ngaji Itu kita sudah dapat pahala Sama dengan Orang yang datang ke pengen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah selamat menikmati 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 amar amar selamat menikmati 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 Itu dengan kekuasaannya Dengan tangannya Maka wajib ia menghentikan Kemungkaran tersebut dengan Kekuasaannya Contoh Pak RW yang sangat disegani Tiba-tiba di perumahan itu Yang tadinya tidak ada Anak-anak muda kumpul Di malam-malam tertentu mabuk Judi Lalu tiba-tiba Ada kebiasaan buruk tersebut RW Mampu menghentikan dengan caranya Mengumpulkan semua RT bahkan masyarakat Rapat supaya Perkumpulan buruk yang akan Bisa menjadi penyebab datangnya Dihentikan Maka Pak RW Karena tergolong orang Yang mampu menghentikan kemungkaran Itu dengan kekuasaannya Wajib menghentikan dengan kekuasaannya Buat aturan Yang disepakati warga Tidak ada cerita di perumahan ini Orang kumpul Mabuk main judi Datangkan perempuan Tidak ada Baru kalau tidak mampu Dengan kekuasaan Dengan tangan Karena dia warga biasa Apalagi pendatang baru Ada ternyata kemungkaran Yang sudah berjalan lama disitu Kalau dia orang baru Tak punya kuasa Langsung tiba-tiba datang Menghentikan kemungkaran itu Berisiko Bisa terancam nyawanya Terancam keluarganya Bahkan bisa jadi Akan dirobohkan rumahnya Maka yang kedua Cara yang kedua Wajib tetap bagi dia Merubah kemungkaran itu Fabilisani Dengan lesannya Nah ini saudara-saudara kita Yang ditablek itu Luar biasa Padahal Ya pasti di Tengah pengalaman mereka Bertablek Ada rintangannya Kita sering Membaca dan juga Mendengar pengalaman Saudara-saudara kita Yang ditablek itu Ya saat ngajak Lalu ternyata Diterima Gak baik Dicacimaki Itu luar biasa Fabilisani Dengan lesan Aja Ingatkan kepada Allah Takutlah pada Allah Ini larangan Itu pun Kalau memang Tidak beresiko Beresiko Kalau dengan lesan Juga beresiko Sebab itu tadi Dia pendatang Gak ada yang kenal Sementara Perkumpulan buruk Di perumahan itu Sudah berjalan puluhan tahun Dan dia tahu Kalau sampai nanti Dia aja dengan lesan Mereka tersinggung Bisa terusir kita dari sana Bahkan terancam Keluarga kita Maka Tetap wajib Kita Merubah Kemungkaran tersebut Dengan cara apa? Dengan cara yang ketiga Fabi kolbi Minimal hati kita Harus ikut tingkar Minimal hati kita Tidak rido Sebab rido Kepada kemungkaran Artinya kita sama Dengan melakukan Kemungkaran tersebut Jangan pernah kita dukung Hati kita Benci Minimal Jangan sampai melihat Ada kemungkaran Di sekitar kita Lalu kita rido Kita dukung Kita support Bahkan sesekali Minta sumbangan ke kita Untuk mabuk Kita kasih Nah itu gak boleh Minimal dengan Dengan hati Wadhalika Az'aful iman Tapi ketahui lah Merubah Kemungkaran Dengan hati Dengan ingkarnya Hati kita Pada Kemungkaran Yang ada Di depan mata kita Ini Iman yang Paling Lemah Ya kalau bisa Jangan milih Yang itu Tapi minimal Milih dengan Lesan Itu pun harus Pakai Strategi Makanya ketika Bicara Amar Kita sholat Sambil marah Kamu ini Kalau gak sholat Nanti neraka Hidupmu susah Jangan Tapi dengan Cara yang Ma'ruf Dengan Semisal kita Menggunakan Lesan kita Lewat nasihat kita Dengan cara yang Ma'ruf Begitu juga Nahi mungkar Mencegah Kemungkaran pun Harus dengan Cara yang Ma'ruf Perhatikan Gak boleh Langsung Semisal ada Perkumpulan Orang Mabuk Orang judi Kita orang biasa Lalu ngumpulkan Kawan-kawan Bahwa pentungan Kita obrik-abrik Judinya Itu juga gak boleh Itu sudah ada Wilayahnya Tentang itu Tentunya Dengan proses Diawali dari Peringatan Diawali dari Himbuan Dan seterusnya Nah Orang biasa Seperti kita Ya itu tadi caranya Kalau gak mampu Dengan kekuasaan Dengan les Kalau gak Dengan hati Jadi Nahi mungkar pun Ini pun harus Dengan cara yang Ma'ruf Makanya Sebagian Tokoh kita Ulama kita Ini ada yang Kurang sependapat Dengan Sebuah gerakan Nahi mungkar Tapi caranya Dengan sweeping Nah itu ada yang Kurang sependapat Sebab Nahi mungkar pun Harus dengan cara Yang halus Apalagi ternyata Setelah sweeping Ditemukan Diobrak Tapi yang masih Tersisa Dibawa pulang Diminum sendiri Dijual Jadi Amar Ma'ruf Tetap dengan cara Yang ma'ruf Nahi mungkar pun Mencegah Kemungkaran Juga harus Dengan cara Yang baik Gak boleh Dengan mengobrak Abrek tempatnya Langsung itu Gak boleh Jadi Jangan sampai Kita tergolong Orang yang Ada kemungkaran Di depan mata kita Kita mampu Merubahnya Kita mampu Menghentikannya Minimal Kita mampu Mengurangi Kemungkaran tersebut Kita Diam Itu kan Urusan dia Yang penting Aku kan tidak Itu kan Sepertinya bagus Tapi Itu adalah Bukan hal yang Baru Kita berdosa Berdiam diri Saat kita mampu Amar ma'ruf Nahi mungkar Tanpa adanya Ujur Kita gak mau Amar ma'ruf Nahi mungkar Ya minimal Untuk keluarga kita Allah itu kan Pesannya dalam Al-Quran Ku'anfusakum Pertama yang Allah Pesankan itu Jaga diri kalian dulu Wa'ahlikum Baru keluarga kalian Naroh Agar Kamu Dan keluarga kamu Tidak masuk neraka Jangan dirinya Gak terjaga Keluarganya Gak terjaga Tapi dia sibuk Ngurusin orang Di luar sana Agar selamat Dari neraka Jangan Ya ayyuhal lazina Amanuku Anfusakum Wahalikum Naroh Hai orang-orang Yang beriman Jaga diri kalian Jaga keluarga kalian Jangan sampai kalian Dan keluarga kalian Masuk neraka Neraka itu Allah gambarkan Dasatnya neraka Di neraka itu ada Malaikat-malaikat Yang sangar Hilat Yang kasar Yang keras Yang menakutkan Sidadun Yang sangat kasar Menakutkan Yang mereka Tidak pernah Bermaksiat pada Allah Dan mereka Selalu menjalankan Perintah Allah Perintahnya apa Nyiksa Ahli neraka Itulah Malaikat Zabaniyah Malaikat Zabaniyah Itu anak buahnya Malaikat Malik Tukang Nyiksa Ahli neraka Malaikat Zabaniyah Dalam masalah Amar ma'ruf Naimungkar Ini telah Memerintahkan Dan hendaklah Ada Perhatikan kalimatnya Minkum Dari kalian Umatun Umat Hendaknya Di antara kalian Itu ada Satu umat Ada sekelompok orang Yang selalu Mengajak Kepada orang lain Melakukan kebaikan Ayo sholat Ayo puasa Ayo jama'ah Ayo sedekah Dan Memerintahkan Orang lain Melakukan kebaikan Bukan hanya Mengajak Tapi Merintahkan Dan juga Mencegah Orang lain Melakukan Kemungkaran Kalau kita tergolong Umat Manusia Yang Mau selalu Mengajak orang lain Melakukan kebaikan Mau beramar Ma'ruf Nahimungkar Humul Muflihun Sungguh Merekalah Orang-orang Yang akan Mendapatkan Keberuntungan Akan Mendapatkan Kemenangan Kemuliaan Dunia Akhiratnya Lewat Lewat ayat ini Itu Allah Perintahkan Agar kita Selalu Berdakwah Sesuai Kemampuan Kita Masing-masing Dan Da'wah itu Harus Memakai Strategi Itu yang Perlu diperhatikan Jangan Sebab Dengar Kita semua Harus Berdakwah Bahkan Mendengar Perintah Nabi Sampaikan Dariku Meskipun Satu ayat Tapi Kita Tidak Pakai Strategi Kita Tidak Punya Ilmunya Da'wah Akhirnya Risiko Buruk Yang kita Terima Perhatikan Da'wahnya Rasulullah Rasulullah Dengan Petunjuk Allah Da'wahnya Pakai Strategi Rasul Berdakwah Yang Merintahkan Allah Yang Maha Kuasa Atas Segala Sesuatunya Tapi Tiga Tahun Pertama Rasulullah Berdakwah Da'wahnya Sembunyi Apa Tidak Bisa Seorang Pribadi Yang Namanya Muhammad Yang Terkenal Sangat Jujur Semua Menerimanya Gak Gak Ada Kekurangan Baik Fisik Maupun Akhlak Gak Bisa Langsung Terang Terangan Bisa Tapi Allah Memberikan Petunjuk Da'wahnya Sembunyi Sembunyi Dulu Sebab Terlalu Beresiko Ketika Da'wahnya Langsung Terang Terangan Wahey Kaum Qures Bangsa Arab Betahuilah bahwa sungguh yang boleh disembahnya Allah Sementara mereka sudah ratusan tahun Meyakini ada Tuhan selain Allah Berhala-berhala yang mereka buat sendiri Yang mereka letakkan di sekitar Kaabah Yang jumlahnya 360 Itu mereka yakini Tuhan Ketika diangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul Tidak langsung menyeru secara terang-terangan Tapi tiga tahun pertama Door to door dari rumah ke rumah Mengajak agar orang ini mau beriman kepada Allah Dimulai dari keluarganya dulu istrinya Kerabatnya, kawan-kawan dekatnya Selama tiga tahun itu dilakukan oleh Rasulullah Mengajak orang untuk beriman kepada Allah Baru tiga tahun setelah itu Ada perintah untuk dakwah terang-terangan Itu pun masya Allah Ketika dakwah pertama terang-terangan Rasulullah mengumpulkan orang-orang Arab Di antara yang datang Abu Lahab Rasul mendakwah mereka Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Jangan pernah meyakini ada Tuhan selain Allah Jangan sekutukan Allah dengan apapun Keyakinan kita selama ini salah Abu Lahab marah-marah Mencacimaki Rasulullah Hei Muhammad hanya untuk inikah Engkau kumpulkan kami di tempat ini Celaka kamu Muhammad Makanya Terus turun suruh Allahab itu Sebab Abu Lahab Mempermalukan Rasulullah di depan orang banyak Mencacimaki Rasulullah di depan orang banyak Nah itu pun setelah dakwah terang-terangan Luar biasa resikonya Suku-suku yang ada disana Ketika mengetahui pengikutnya Menjadi pengikut Muhammad disiksa Bahkan banyak diantara mereka Nyeksanya terang-terangan Agar menjadi pelajaran yang lain Jangan sampai menjadi pengikutnya Muhammad Akibatnya seperti ini 13 tahun Rasulullah Bapak Ibu Da'wah di Makkah Selama itu juga 360 berhala yang mengelilingi Kaabah Tidak dihancurkan Coba Enggak dihancurkan Padahal itu jelas kemungkaran Sebab apa? Itu tadi dakwah putus strategi Kalau dihancurkan Mungkin Islam enggak sampai sekarang Tapi dakwah Nabi Itu langsung petunjuk dari Allah Diancurkan Kaabah itu kan Peristiwa Fathu Makkah Peristiwa Fathu Makkah itu Terjadi pada Tahun ke-7 atau ke-8 setelah hijrah Jadi Nabi pernah umroh saat di Madinah itu Mekah, Kaabah ya masih Dikelilingi berhala-berhala Ketika benar-benar Turun idajah Nasrullah Nabi dengan Puluhan ribu pemuslimin Datang dari Madinah Mampu menaklukkan kota Makkah Tanpa ada peperangan Baru dihancurkan Nah itu artinya apa? Berdakwah harus menggunakan Setrata Strategi Enggak boleh Kemudian kita tahu Paham Satu hukum Lalu disampaikan Di jalan-jalan Enggak boleh Kira-kira kalau kita Sampaikan dengan cara Seperti ini Yang menerima Tersinggung enggak Itu bagian dari strategi Ya Meskipun Kebaikan itu Pasti ada rintangan Kita sudah Maksimal menggunakan Strategi Supaya dakwah kita Diterima Itu pun juga Pasti ada yang Tidak menerimanya Itu hal yang biasa Dan itu Jadikan tantangan kita Dalam Dalam berdakwah Jadi Enggaknya diantara kita Makanya diantara Karena diantara ini Tidak semua orang Itu Punya kapasitas Untuk berdakwah Sesuai kemampuannya Masing-masing Kalau semisal Tidak memahami Materi dakwahnya Ya minimal untuk diri sendiri Dan keluarganya Jangan yang penting dakwah Yang penting dakwah Tapi ternyata Apa yang didakwakan Itu dia enggak paham Itu pun enggak boleh Makanya kalimat ayatnya Waltakum minkum ummatun Hendaknya diantara kalian Itu ada umat Bukan kok Kalian semua harus berdakwah Tidak Nah umat yang dimaksud disini Itu adalah orang-orang Yang memang Allah beri anugerah Kemampuan untuk berdakwah Punya bekal yang cukup Untuk berdakwah Kalau baca Quran Enggak bisa Solat secara syariat Enggak paham Lalu dakwahnya itu Terlalu tinggi-tinggi Itu juga enggak boleh Jadi ayatnya Bukan kok semua Tapi Hendaknya ada Di antara kalian Sekelompok manusia Yang selalu mengajak Kepada kebaikan Dan amar ma'ruf Naimungkar Nah kita Kalau bisa Tergolong itu Caranya bagaimana Bekali sebanyak-banyaknya Diri kita Sehingga kita Layak tergolong Orang yang Yadu'una Bilkhair Apa Ummatuy yadu'una Bilkhair yadu'una ilal khair Amin Amin Ini ayat pendukung Bahwa sungguh Kalau ada orang Punya bekal Untuk dakwah Kalau dia enggak mau dakwah Itu Allah murka Harus menyeru orang lain Jangan diam Juga ayat-ayat yang lain Dimana Allah Ini sangat Memerintahkan Kita Tergolong orang yang Ikut andil Dalam Mengajak Orang lain Melakukan kebaikan Serta amar ma'ruf Dan naimungkar Jangan sampai Kita ini As-sukut Bisa amar ma'ruf Naimungkar Dan enggak ada resiko Tapi Masa bodoh Itu urusan mereka Yang penting Aku sholat Masa bodoh Dengan sholat mereka Yang penting Aku tidak mabuk Masa bodoh Itu enggak boleh Ya kalau sampai seperti itu Berarti kita enggak ada Amar ma'ruf Naimungkar Hati kita berarti Diam Melihat kemungkaran itu Minimal tadi hati Harus singkar Enggak rindu Pada kemungkaran Yang di depan mata kita Ini Bapak Ibu Jaman sekalian Terahmatilah Allah Pentingnya amar ma'ruf Naimungkar Ngajak kebaikan Ya Terlebih di zaman Yang sudah semakin canggih ini Orang dakwah Enggak perlu seperti dulu Harus datang ke rumah Masuk ke hutan Terkadang Dengan kecanggihan teknologi Kita bisa ngajak Orang lain melakukan kebaikan Lewat tulisan kita Aja Sebanyak-banyaknya Orang ngajak itu Enggak ada ruginya Ya Sebagian guru kami itu Mengistilahkan Makelar kebaikan itu Enggak ada ruginya Nah orang alidawah itu Makelar kebaikan Yuk ngaji Yuk jamaah Itu makelar kebaikan Nah Makelar itu Pasti dapat komisi Betul gak? Ada kira-kira orang jadi makelar Enggak dapat komisi Ada Ada Tahu makelar ya Kenapa kalau dibatang? Calo Betul-betul calo Calo kebaikan Calo itu pasti Dapat komisi Nah kalau calo kebaikan Komisinya dari pusat Orang-orang yang selalu mengajak Ayo ngaji Ayo jamaah Ayo jumatan Tinggalkan mahasiat Ini calo-calo kebaikan ini Komisinya langsung dari Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini terkadang yang perlu kita Terus untuk semangat Karena terkadang Sebab Labilnya iman kita Ngajak orang lain melakukan kebaikan Itu yuk wadang semangat Kadang males Apalagi kalau yang diajak itu Udah gak respon Sudah begitu Masih curiga macem-macem Nah itu tantangan itu Padahal kita mengajak saja Yuk sholat Andai yang kita ajak mau sholat Pahala kita Kecuali pahala sholat yang kita lakukan Kita juga dapat Pahalanya Orang yang kita ajak itu tadi Tanpa mengurangi pahala dia Kalau satu orang Andai Bersamaan dengan hidayanya Allah Kita ngajak sepuluh orang Datang ke majid Sebab pajakan kita Masya Allah tinggal ngalikan Kita Dapat pahala sendiri Atas sholat kita Plus Tambahan Pahala Sepuluh Orang Yang sholat Sebab pajakan kita Tanpa mengurangi pahala mereka Itu Utamanya Kalau kita mau ngajak Orang lain Andai karena satu dua hal Yuk ngaji ternyata mungkin hujan deras Kita gak punya motor Jauh dari masjid Payong pun gak ada Kita gak ngaji Itu kita sudah Dapat pahala Sama Dengan Orang yang datang ke pengajian Ngajak Yang kita ajak itu Punya motor Punya mental Dia berangkat ngaji Kita gak bisa datang Manda la'ala khairin Fallahu Ka'ajri Fa'il Fallahu Ajru Fa'il Orang aja melakukan kebaikan Baginya pahala yang sama Dengan pahala yang melakukannya Masya Allah Ini terus perlu Kita semangatkan dalam Dalam hidup kita Dalam diri kita Untuk Senantiasa Mengajak orang lain Melakukan kebaikan Masalah diterima Atau tidak Pasrakan sama Allah Da'wah itu Kita gak boleh lalu Harus ikut Gak boleh Jangankan kita Nabi yang begitu Sempurna saja Ketika mendakwah orang Ditolak Biasa Bahkan satu ketika Nantang-nantang Yang diajak Sampai nantangnya Ngomong sama Allah Ya Allah Kalau memang Yang Muhammad katakan Itu benar darimu Maka Hujani aku Batu dari langit Coba Hujani aku Batu dari langit Atau Kalau engkau tidak Ngomong hujani aku Batu dari langit Sisa kami Itu sesangking Mereka yakinnya Yang diomongkan Rasulullah itu Bukan dari Allah Tapi Allah Gak layani Tantangan mereka Apa pasal Dua perkara Satu Sebab Ada Rasul Di tengah mereka Yang kedua Sebab Di antara mereka Ada yang Masih mau Beristighfar Makanya Kalau dua perkara Ini ada dalam Kehidupan kita Gak akan Allah adab kita Gak akan Allah siksa kita Gak akan Allah Sengsarakan kita Kalau zaman dulu Rasul masih hidup Ya memang Rasul di tengah kita Kalau zaman sekarang Hadirkan Rasul Dengan sering menyebut Namanya Bersolat Bersalam Badanya Dan maksimal Menghidupkan sunanya Itu berarti Rasul Ada dalam Kehidupan kita Kalau ada Rasul Dalam kehidupan kita Andi Allah Nurunkan Azab Sebab ada Rasul Dalam kehidupan kita Kita selama Yang kedua Menjadi pribadi Yang selalu Sadar diri Banyak dosa Banyak kekurangan Sehingga kita Sering istifat Ini ya Bapak Ibu Jemaah sekalian Materi kita Pagi hari ini Tentang Agung dan mulianya Orang yang mau Berdakwah Ngajak orang Melakukan kebaikan Dan beramar Ma'ruf Naimun Semoga Hanya bisa Semoga kita ini Berharap Allah terus Memberikan pertolongan Pada kita Awal Kita dikasih bekal Yang cukup Untuk Mengajak orang lain Ingat Allah Beriman pada Allah Dan menjalankan Syariatnya Allah Mudah-mudahan Amin Wa katmul ilmi Alwajib Wallahu A'lam Biswaab Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil A'lamin Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah